Intro Pedagang beras di pusat pasar Kota Langsa mengungkapkan stok beras yang ada saat ini masih mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Namun meski mencukupi, harga beras masih tetap tinggi sejak November 2022 lalu. Harga beras mengalami kenaikan berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000 per karung ukuran 15 kg. Kenaikan tergantung jenis dan kualitas beras yang dijual. Salah satu distributor beras, Fadil mengatakan, salah satu faktor kenaikan harga beras disebabkan oleh banyaknya petani yang belum panen sehingga persediaan beras menipis. Dirinya berharap agar harga beras kembali normal sehingga penjualan juga ikut kembali normal. Masih tingginya harga beras saat ini berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang harus mencari beras dengan harga yang termurah dibandingkan dengan kualitas yang premium. Dari Langsang, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh.